Tongkat harun berbunga yang tertulis di dalam bilangan 17 ayat 1 sampai 13 Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku Dan setiap tongkat harus ditulis nama-nama pemimpin-pemimpin suku dari bangsa Israel Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum tempat aku biasa bertemu dengan kamu Untuk suku Lewi haruslah kau tuliskan nama harun sebagai pemimpinnya Dan orang yang kupilih tongkat orang itulah akan bertunas Dan demikianlah aku hendak meredakan sungguh-sungguh yang diucapkan mereka kepada kamu Sehingga tidak usah ku dengar lagi Setelah Musa berbicara kepada orang Israel Maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin Menurut suku-suku mereka Dua belas tongkat Dan tongkat harun ada di antara tongkat-tongkat itu Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu Maka tampaklah tongkat harun dari keturunan Lewi telah bertunas Mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan Kepada seluruh orang Israel Mereka melihatnya Lalu mengambil tongkatnya masing-masing Tuhan berfirman kepada Musa Kembalikanlah tongkat harun ke hadapan tabut hukum Untuk disimpan menjadi tanda Bagi orang-orang durhaka Sehingga engkau mengakhiri sungguh-sungguh mereka Dan tidak ku dengar lagi Supaya mereka jangan mati Dan Musa berbuat Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Wah adik-adik Kita sudah menyaksikan ya Bagaimana tongkat harun berbunga Padahal tongkat itu adalah Benda mati ya Terbuat dari kayu Tetapi bisa berbunga Bertunas seperti tumbuhan Padahal tongkat itu Benda mati Itu karena kuasa Kuasa Tuhan Adik-adik Tuhan berkuasa Atas orang yang dipimpinnya Yang dipilihnya Nah adik-adik Kita harus sungguh-sungguh Supaya kita menjadi Anak-anak pilihan Tuhan Kalau kita menjadi Anak-anak pilihan Tuhan Maka Kuasa Tuhan Tidaklah Ada yang mustahil Dalam hidup kita Seperti yang di dalam Firman Tuhan Lukas 18 Ayat 27 Kata Yesus Apa yang tidak mungkin Bagi manusia Mungkin bagi Allah Adik-adik Kalau kita menjadi Umat pilihan Tuhan Maka Tuhan Akan berkuasa Atas hidup kita Kalau kita Kepingin diberikan Kepinteran Diberikan kesehatan Diberikan perlindungan Diberkati Tuhan Maka itu semua Tidak ada yang mustahil Karena Tuhan sanggup Memberikan kepada kita Asal kita percaya Dan sungguh-sungguh Untuk ikut Tuhan Yesus Amin firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sampai Tuhan Yesus Sampai Tuhan Yesus